Bersama, kura-kura tahu fisika, syalalala, syalalala, syalalala Sebelum kalian tonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo Sobat Fisika, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak pernah lepas dari suatu hal yang disebut dengan bunyi dan juga suara. Di saat kita bangun pagi, apalagi jika kita berada di pedesaan, kita akan mendengarkan suara burung yang berkicau dan air yang mengalir di sungai. Dan jika kita berada di kota, kita pasti hanya bisa mendengar suara klakson yang berasal dari kendaraan yang menderu ketika kemasyaitan terjadi di pagi hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Suci Fabriani. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi cara menghasilkan sumber bunyi beserta contohnya. Nah, apakah kalian tahu apa itu sumber bunyi dan bagaimana cara menghasilkan sumber bunyi? Kalau Sobat Fisika mau tahu, ya simak videonya. Pengertian sumber bunyi Sumber bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena ditiup, ditekan, digoyang, digesek, dipukul, dipetik, ditiup, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Cara, benda atau alat untuk menghasilkan sumber bunyi Yang pertama dengan cara ditiup Contohnya Terompet Recorder Dan harmonika Yang kedua dengan cara ditekan Contohnya Piano Gorgian Dan lounge pad Yang ketiga dengan cara digoyang Contohnya Angklung Tamborin Dan maracas Yang keempat dengan cara digesek Contohnya Biola Celo Dan double bass Ukurannya Ukurannya sedikit lebih besar dari Celo Yang kelima dengan cara dipeti Contohnya Gitar Harpa Dan yang terakhir kecapi Yang keenam dengan cara dipukul Contohnya Gendang Gendang Dol Dan yang terakhir Rindi Nah dari video tadi Dapat kita simpulkan bahwa Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar Untuk menghasilkan bunyi Suatu sumber bunyi Harus dipukul Digoyangkan Ditiuk Ditekan Digesek Dipeti Dan lain sebagainya Oh iya Seperti fisika Bermain alam musiknya Harus dilakukan dengan benar ya Kalau kalian salah memainkannya Ya Suara musiknya jadi jelek deh Sekian materi dari saya Jangan lupa like Comment Share And subscribe Ya guys Bye bye Bye